Vaksinasi tahap kedua yang menyasar pada pedagang pasar tradisional di Kabupaten Tegal masih diabaikan para pedagang. Di Pasar Kupu, Kecamatan Dukuturi, misalnya dari 130 pedagang pasar, baru 30 pedagang yang sudah divaksinasi COVID-19. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Dukuturi, Polres Tegal, selasa pagi mendatangi para pedagang Pasar Kupu, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal. Polisi membucuk warga agar mau divaksin di puskesmas terdekat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Setempat. Sejumlah pedagang banyak yang menolak divaksin dengan berbagai alasan, yaitu karena takut disuntik, memiliki tekanan darah tinggi, dan penyakit penyerta. Meski demikian, beberapa pedagang juga mau disuntik vaksin dengan alasan mematuhi aturan pemerintah. Polisi dan petugas medis telah menjelaskan panjang lebar manfaat vaksin COVID-19. Namun, para pedagang masih enggan mendatangi puskesmas terdekat. Kepala Pasar Wilayah Tiga Adiwerna, Sudirman, mengatakan dari total 130 jumlah pedagang, pada vaksinasi Senin kemarin baru 30 pedagang yang sudah divaksin. Padahal, sesuai ketentuan, minimal jumlah pedagang yang harus divaksin mencapai 80 persen. Untuk itu, pihaknya dan Satgas COVID-19, Kecamatan Dukuturi, kembali melakukan vaksinasi pada hari kedua selasa pagi. Pada hari kedua, pelaksanaan vaksinasi di puskesmas kupu, baru sekitar 40 orang pedagang yang menjalani vaksinasi COVID-19. Sehingga total pedagang yang divaksin baru mencapai 70 orang. Kalau jumlah keseluruhan pedagang 130, tapi kemarin hari pertama vaksin baru 30 pedagang. Berarti masih sedikit, masih 40 persen. Hari ini dilanjut, mudah-mudahan kesadaran pedagang meningkat, paling tidak supaya ada 80 persen. Sejumlah pedagang yang memiliki tekanan darah tinggi dan penyakit penyerta terpaksa ditunda vaksinasinya ke tahap berikutnya.